Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan headline News Metro TV. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini. Namun kedua partai sepakat untuk menghormati arah politik masing-masing. Pertemuan antara Erlangga, SBY, dan AHI, serta fungsionaris dari masing-masing partai berlangsung selama satu jam di perpustakaan kediaman pribadi SBY di Ciklias, Bogor, Tengah, Arat. Dalam pertemuan ini, kedua partai membahas isu kebangsaan seperti isu ekonomi, kesejahteraan, hukum, hingga demokrasi. Keduanya sepakat menolak upaya mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup. Selain itu, dalam pertemuan ini juga ikut membahas pula terkait politik dan pemilu 2024. Partai Golkar dan Demokrat sepakat menghargai perbedaan dan keputusan politik dan koalisi masing-masing. Demokrat dengan koalisi perubahan, sedangkan Golkar dengan koalisi Indonesia bersama. Meski tetap bertahan dengan koalisi masing-masing, Demokrat dan Golkar tetap membuka peluang bagi partai-partai lain untuk berkoalisi dengan KIB ataupun koalisi perubahan. Bergabung ya tadi, semua sangat mungkin. Kalau tujuannya baik dan bersama-sama kita ingin melakukan perubahan, ingin melakukan perbaikan terhadap situasi negeri ini, maka sangat-sangat diharapkan bersatunya elemen-elemen bangsa, termasuk kekuatan-kekuatan politik. Inilah yang sebetulnya terus kita jadikan basis atau fondasi dalam dialog yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Ada berbagai isu yang kita sama punya kepentingan yang sama, tidak ada bedanya. Ada perbedaan-perbedaan penyikapan isu juga biasa. Inilah sebetulnya indahnya demokrasi multi-partai. Indonesia bersatu, Partai Demokrat dengan koalisi perubahan. Namun tentu saya menyampaikan bahwa Partai Golkar terus membuka silaturahmi dan dialog dengan partai-partai politik. Karena penting bagi Indonesia agar seluruh partai ini suasananya adem. Dan kita memasuki pesta politik tidak dengan tegang, tapi pesta politik dengan kebahagiaan. Sementara itu, Partai Amanat Nasional belum menentukan siapa calon presiden yang akan diusung. Ketua Umum Zulkifli Hasan mengatakan PAN masih akan menunggu hasil pertemuan dengan partai-partai koalisi pemerintah. PAN saat ini belum mengikuti jejak P3 yang telah meniklarasikan dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo. Kita akan nanti ketemu koalisi pemerintah bersama Pak Pak Siden. Perlu juga selaturahim lebaran, juga sekaligus bagaimana ada komitmen kebangsaan agar bangsa Indonesia ini bisa berhasil meletakkan fondasi yang kokoh untuk melanjutkan pembangunan bukaji Indonesia maju pada tahun 2045 yang sudah baik. Yang belum baik itu nanti lebih baik. Pak, kalau PAN ada rencana mengikuti jejak P3 untuk mengumumkan Capres sendiri di luar KIB? Ya, nanti pertemuan dulu dengan partai-partai, kemarin dengan KIB, ya, nanti tentu kemarin saya juga lapor ke Presiden agar dan mengikuti jejak P3 ini untuk mengikuti jejak P4 yang kita lakukan.